Tanam 41.000 mangrove saat Hari Pariwisata Dunia Sandiaga melakukan serah terima dan penanaman bibit mangrove di Taman Hutang Raya Bali, kawasan perairan Tanjung Bandunga, Bali, bertepatan pada Hari Pariwisata Dunia. Penanaman ini merupakan upaya mewujudkan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan. Ia juga menjelaskan, pemerintah sebelumnya telah menargetkan penurunan emisi karbon sebesar 50% pada 2035 dan net zero emission pada 2050 di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, butuh kolaborasi yang kuat dari berbagai pihak termasuk sektor swasta. Program ini kita harapkan dapat memvalidasi our net zero strategy, yaitu net zero kita tahun 2035 untuk kita harus dapat mengurangi emisi karbon hingga 50% di sektor pariwisata dari 8% menjadi 4%. Dan di 2045, target kita ambisi sekali yaitu sektor pariwisata ini akan net zero karena Sandiaga.